Menjadi pejabat negara itu tidak mudah, selain memiliki tanggung jawab yang besar, tugasnya juga berat. Kalian lihat deh bapak-bapak ini, karena kecapean setelah menjalankan tugas mereka sampai ketiduran bro. Kasian banget ya. Gaya pernah lihat, tapi di mana ya? Mungkin di tiang listrik terdekat pak deh. Oh iya. Ngomong-ngomong soal pejabat, di video kali ini mesin setelah merangkum 7 momen lucu yang dialami pejabat negara. Langsung simak aja deh videonya. 1. Kecebur Sungai Kejadian apes bisa terjadi kepada siapa aja, termasuk kepada bapak bupati Labuan Batu Utara yang bernama bapak Koyirudinsa. Bagaimana para saksim? Niatnya sih bapak bupati ini ingin melakukan peninjauan dan memberikan bantuan ke daerah yang terdampak banjir, tapi setelah sampai di lokasi malah bapak ini yang butuh bantuan. Beliau tercebur saat melintasi jembatan kecil ini bro. Untung jembatannya gak kenapa-napa. Koyirudinsa. 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 2. Penyambutan bapak bupati. Kali ini bukan Bapak Bupatinya yang lucu, tapi Hansip yang menyambutnya Dan sepertinya ini Bapak Hansip sering bolos saat pramuka Bapak Bupati Timur Tenggung Utara bersama rombongan Hormat, gerak Tegak, gerak Lapor, kami anggota limas bersama masyarakat di Sobat Nes Siap menerima Bapak Bupati Timur Tenggung Utara bersama rombongan Lapor selesai Lanjutkan 3. Salah Ngomong Setinggi apapun jabatan seseorang, mereka tetaplah manusia Yang bisa melakukan kesalahan dalam perbuatan maupun perkataannya Jadi kalau ada cewek yang bilang mereka selalu benar, mungkin itu cewek bukan manusia Benar juga lu Saya emang selalu benar padeh Dasar setan Buzik Sya, diper Gucci Buzik Sya, diperlukan Dan ini Bukit Sya, diperlukan Поэтому, конечно, нам в никаком случае нельзя останавливаться и по свинине. Нам нужно наращивать объемы, и, понятно, и на Дальнем Востоке, вы знаете, комплексы строятся серьезные. Хорошо. Южная Корея. Рост производства – это результат увеличения. Какая разница? Рост производства – это результат регулировка создания. Рост производства – это санскул wealthy, сами но безатproof. Ест будет замечательной черны. Ест будет отличное зависит от этой страны. Yang menyesarakan rakyat Menyesarakan rakyat itu Saya pulang ya biar gak diketahui Menyesarakan rakyat itu Menyesarakan rakyat itu 4. Dicuekin Dicuekin gebetan itu biasa Tapi pernah gak sih dicuekin sama presiden negara lain Seperti halnya yang dialami Angela Merkel Yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jerman Udah nungguin tamu selama berjam-jam Setelah datang malah dicuekin Rasanya pasti sakit banget bro Ya meskipun gak sesakit ditinggal tanpa alasan sih Kasian amat lu Iya pak deh Tapi bohong 2.000 tahun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tips yang sangat bermanfaat bukan? bahkan tips ini sampai ditiru oleh Perdana Menteri Pakistan kalau kalian gak percaya coba lihat video ini deh 6. Perdana Menteri Kilaf bagaimanapun juga Perdana Menteri Serbia ini tetaplah laki-laki biasa yang bisa kilap kapan saja sama seperti kalian lah kalau ada barang bagus pastinya dilihatin terus dong nah Perdana Menteri Serbia ini juga tidak menyanyakan kesempatan emas yang ada di depan mata selamat menikmati 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 7. Dirubung Lalat Entah emang belum mandi atau emang lalatnya suka sama Pak Obama ya? Wawancara yang dilakukan Pak Obama bersama salah satu stasiun televisi ini menjadi hiburan tersendiri. Lagi enak-enak ngomong eh ada lalat nakal yang neplok di tangannya, dengan cepat ia langsung memberi pelajaran terhadap lalat nakal tersebut. That's the most persistent fly I've ever seen. Nice. Now, where were we? That is very good. It's on, it's right there. It's right there. You want to film that? There it is. Agar pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009 ini benar-benar dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Stop. Tadi masih mending cuma disamperin lalat. Presiden Filipina ini malah disamperin sama kecoa. Udah gitu kecoaannya gede lagi. Untung ada asistennya. Asistennya cantik juga. Imi Marcos. I think you know better than I do. Punk! hai yang penting enak. Hai yang penting enak. Terima kasih.